oke guys welcome back to my channel kita akan membuat tutorial cara membuat bola dengan blender 2,91 oke tanpa sosasi mari kita ke tutorialnya oke teman-teman langsung saja kita akan menghapus ini XGl kita akan membuat icon baru icon baru type A image icon sphere ini ya oke nah setelah kayak gini kita akan klik hit icon sphere ini kita buat menjadi satu oke klik kiri pada bulanya ubah viewport nya jadi setting nah seperti ini teman-teman ya sekarang kita masuk ke material kita tambahkan materialnya ini kita ubah menjadi putih tambahkan lagi ini kita bikin warna kuning aja ya dan oh iya yang kuning ini kita ubah warnanya langsung ya kita bikin kuning oke bagi teman-teman oke disini kita ubah namanya menjadi nah jika sudah sampai sini teman-teman maka kita masuk ke modifier add modifier add modifier before nomornya kita ubah menjadi 1 1 0,32 0,32 0,32 0,32 dan ini kita ubah menjadi purchase disedinya materialnya index kita ubah menjadi 1 sekarang kita add modifier lagi dipone lagi ini kita ubah menjadi 0,02 dan di shading material index kita ubah menjadi 2 nah gini tentuannya nah sekarang kita add modifier lagi dan subdivision surprise kita bikin simple dan levelnya kita bikin 2 add modifier lagi dan yes di faktornya kita ubah menjadi 1 jika sudah oke seperti ini teman-teman maka kita apply seperti ini kita klik kanan kita perlu set mode sekarang langkah selanjutnya kita perbesar kita masuk ke edit mode kita 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 klik yang hitam ini begini teman ini klik masuk ke material pastikan ini hitam teman-teman ya baru select nah maka yang setel 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 ilte baru kita extrude face along normal kita tarik tentu nah kita tarik mana murus kalian lain yang bagus kalian seperti ini lalu tap lagi nah sekarang bolanya sudah jadi tentu anda nah sekarang saya akan menambahkan sedikit efek biar lebih cantik tampilannya saya akan menambahkan cermin dengan cara tif a mesh plane nah ini akan kita jadikan sebagai dasarnya teman-teman tekan S dan 10 ini kita akan jadikan sebagai dasarnya nah ini kita kita setel 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 oke kira seperti ini sekarang kita buat lagi mesh plane ini kita ubah arahnya tekan R Y tekan 90 jadi tanda kemudian kemudian tekan X Y tekan 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 T Y hai 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 kalau kurang ini kita akan membuat yang ini bayangin banteng-banteng terhadap dia dengan cara tekan dua pada keyboard baru select yang nya hai 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 ya sudah seperti ini kembali tab dan tekan end klik ini kita akan jadikan sebagai cermin klik, tekan end nah ini kan X dan Y nya berbeda jadi untuk menyamakan end jadi seribu juga klik kiri baru klik A klik A klik A scan juga di bawahnya sudah selanjutnya kita akan membuat cermin ini kita udah punya cermin dan sekarang kita masuk ke material nium namanya material 001 di surprise nya kita akan ubah menjadi glossy bsdr dan rocks nya kita ubah menjadi 0 sini kita masih belum nampak ya cerminnya kita akan ubah lighting nya para lighting coba hai 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 ke-4 ini sebuah Z hai 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 kita ubah dan kita ubah keyboardnya seperti begini sekarang kita akan membuat cerminnya sebenarnya ini sudah cermin ini sudah bisa memantulkan cahaya cuman dia masih belum sempurna nah sekarang kita akan masuk ke render ini kita biarkan tekan shift A, light cross, reflection plane, kita tekan S, Y, dan 90 selamat menikmati S, Y, dan 90 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 benda disini biar untuk mempercantikan benda oke sampai sini tutorial kali ini sampai jumpa